Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nastainu wa nastagfiruh Wa na'udubillahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'n Sahabat kafah yang dirahmati Allah dimanapun berada Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita Begitu banyak nikmat Nikmat iman, nikmat islam Nikmat sehat, nikmat sempat Dan masih banyak nikmat yang telah kita dapatkan Kita tidak dapat menghitungnya Dan semua itu wajib kita syukuri Salawat serta salam Marilah kita haturkan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW Yang akan memberikan syafaat kepada kita Di yaumil akhir kelak Sahabat kafah yang dirahmati Allah dimanapun berada Pada kesempatan kali ini Izinkan saya akan menyampaikan sedikit tentang Hati yang bersih Hati yang bersih Merupakan sumber kebaikan Allah menciptakan Dalam bentuk yang kecil Tetapi akan berpengaruh sangat besar Di dalam perbuatan manusia Di dalam hadis dijelaskan Bahwa Allah tidak melihat Kepada rupa kalian Kepada harta kalian Tetapi Allah melihat Kepada hati dan perbuatan kalian Dari hadis tersebut Maka Hati yang bersih Merupakan sumber kebaikan Dari hati yang bercahaya Itu akan melahirkan Watak yang terpuji Seperti ikhlas dalam berbuat Jujur dalam berbuat Sederhana dalam bersikap Tetapi Hati yang tanpa nurani Atau hati yang kotor Akan melahirkan Watak yang kotor pula Dari hati yang bersih Kita dapat mengoreksi diri kita Dari hati yang Mending kita dapat Mengendalikan diri kita Allah akan mendekat Allah akan memberikan cahaya Kepada orang-orang Yang memiliki hati yang bersih Tetapi Allah tidak mau Mendekat kepada orang Yang memiliki Penyakit hati Di dalamnya Seperti yang kita ketahui Penyakit hati itu Apa saja Sangat banyak sekali Salah satunya ada Ujub, ada ria, ada sombong Ada hasad Na'udu billahi min dalik Semoga kita terjauh Terjauhkan dari Penyakit hati Sahabat tafah Yang dirahmati Allah Dimanapun berada Semua yang ada Di dalam diri kita Wajib kita jaga Dengan baik Hati yang harus kita jaga Sebaik mungkin Karena dari hati itu Akan menampakkan Perbuatan yang baik Dan jelek Jika hati sudah bersih Semua akan melahirkan Perbuatan-perbuatan yang baik Tetapi Jika hati kotor Itu semua Perbuatan-perbuatan yang tidak baik Akan selalu dia lakukan Na'udu billahi min dalik Kita sering mendengarkan Lirik lagu Jagalah hati Jangan kau kotori Jagalah hati Lentera hidup ini Jagalah hati Jangan kau kotori Jagalah hati Cahaya ilahi Hati merupakan Lentera yang mampu Yang akan mampu Menyinari hidup kita Dan hati pula Merupakan cahaya Yang Allah berikan Kepada Kita Maka dari itu Sahabat Kafa Marilah kita Sama-sama Untuk selalu menjaga hati Agar hati kita tetap bersih Agar amalan-amalan Yang telah kita lakukan Semua amal ibadah Yang telah kita kerjakan Itu akan tetap terpelihara Dengan baik Pahalanya Sehingga Kita akan mendapatkan Menuai Pahala tersebut Di akhirat kelak Di dalam hadis Yang diriwayatkan Oleh muslim Akan tampak Di hari kiamat Akan datang di hari kiamat Orang yang merugi Orang yang bangkrut Siapakah mereka Mereka itu adalah Orang yang Rajin beribadah Mereka datang dengan sholatnya Mereka datang dengan puasanya Mereka datang dengan zakatnya Tetapi Mereka Mereka Rajin beribadah Rajin sholat Rajin puasa Rajin zakat Sodakoh Dan sebagainya Tetapi mereka juga Rajin Menyakiti orang lain Rajin Mencelah orang lain Rajin Membunuh Satu sama lain Maka Semua Pahala amal Ibadah tersebut Akan hangus Dan orang tersebut Akan dilemparkan Kedalam api neraka Naudubillah Mindalik Itu jika hati kita Tidak terpelihara Dengan baik Orang yang memiliki Hati yang kotor Mereka akan tetap Melakukan amal Ibadah Tetapi Seperti di dalam Hadis tadi Semua amal Semua pahala Dari amal ibadah tersebut Akan hangus Dan dia nanti Akan ditempatkan Di dalam neraka Yang sangat dalam Naudubillah Mindalik Sahabat kafah Yang dirahmati Allah Dimanapun berada Hati yang Ada di dalam diri kita Itu sangat sensitif Dan sangat mudah berubah Maka Di dalam setiap doa kita Meminta Berdoalah kepada Allah Agar Hati kita Selalu ditetapkan Dan diteguhkan Di dalam Ketaatan Dan di dalam agama Allah Itu harus selalu kita Ucapkan dalam setiap doa kita Karena hati yang ada Di dalam kita Sangat Mudah berubah Jika kita selalu berdoa Seperti Tadi Insya Allah Allah akan Menetapkan Kita Menetapkan hati kita Agar Ada dalam Keteguhan Di dalam agama Allah Di dalam ketaatan Kepada Allah Baik Sahabat kafah Yang dirahmati Allah Semoga kita semua Mampu Menjaga hati kita Sehingga hati kita Selalu bersih Sehingga Amalan kita Terpelihara Semua apa Yang telah kita lakukan Baik dari ibadah Ataupun yang lainnya Yang bersifat baik Itu akan Menghasilkan Kebaikan Kebaikan Yang akan kita dapatkan Di dunia Ataupun di akhirat Kelak Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Mungkin Ini yang Dapat saya Sampaikan Mohon maaf Bila banyak Salah kata Dan khilaf Usikum wa'iya Ya nafsi Bitaqwa Allah Fasta wikul khairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih